Mengantisipasi terjadinya peningkatan konsumsi BBM di berbagai titik tempat Jawa Timur yang dirasa ramai dilalui para pemudik, Pertamina telah menyiapkan berbagai sarana untuk menambah kelancaran dan ketersediaan BBM bagi para pemudik. Antara lain, mobile storage, sampai motoris bahan bakar khusus yang tersebar di ruas jalan tol maupun non-jalan tol. Pertamina memprediksi puncak arus mudik lebaran tahun ini akan terjadi pada tanggal 9-10 Juni 2018. Sementara itu beberapa titik di Provinsi Jawa Timur yang diprediksikan akan cukup ramai pada masa mudik, antara lain Kabupaten Madiun, Mojokerto, Bilangan, Kertosono, dan Ngawi. Untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan konsumsi BBM di berbagai titik tempat tersebut, Pertamina telah menyiapkan berbagai sarana untuk menambah kelancaran dan ketersediaan BBM bagi para pemudik. Antara lain, mobile store, sampai motoris bahan bakar khusus yang tersebar di ruas jalan tol maupun non-jalan tol. Ibnu Koldum, General Manager Pertamina Marketing Operasional Regional 5 wilayah Jawa Timur, mengatakan selain memperkuat stok di SPBU, pihaknya juga mensiagakan mobile store di 11 titik SPBU yang diprediksi ramai dikunjungi para pemudik. Bahkan kiosk Pertamina juga telah siap beroperasi di 8 titik res area tol Ngawi, Kertosono, sampai Mojokerto. Sifatnya kita hanya mensupport apabila orang kehabisan BBM, bukan khusus untuk pengisian utama. Kalau dia mau isi full, jangan di kiosk, di SPBU, sebelum masuk tol atau setelah keluar tol. Karena tol kita tidak terlalu panjang, saya yakin hanya sebagian kecil insya Allah mudah-mudahan yang kita bantuan support BBM. Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan stok di lapangan, Pertamina juga melakukan beberapa langkah intensif mulai dari store, agen, sampai pangkalan LPG. Bahkan Pertamina juga telah membentuk 237 agen siaga dan 2426 pangkalan siaga di wilayah Jawa Timur yang akan beroperasi setiap hari, khususnya ketika Libur Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Terima kasih.